Intro Halo Sobat Gensut, kembali lagi di Space of Strive Yang kali ini kita akan membahas sesuai judul yang udah kita baca ya Nah kita akan membahas tentang salah satu stereotip nih Yang masih banyak berseliweran di Indonesia Yaitu tari bukan hanya tentang perempuan Disini aku juga udah bersama narasumber yang tentu saja keren dan inspiratif Disini ada Kak Jisdan, halo Kak Jisdan Halo Mungkin boleh diperkenalkan, silahkan Jadi nama saya Yandura Jisdan Hasyah Husnayain Saya biasa dipanggil pakai Jisdan atau mungkin Njis Tapi orang-orang lebih biasa panggil saya Njis Saya berasal dari pendidikan Jasmani, Angkatan 2022 Oke, jadi bersama Kak Jisdan disini kita bakal membahas tentang topik yang udah kita mau bawain nih Tapi sebenernya aku mau tanya nih Kak, akhir-akhir ini Kakak lagi sibuk ngapain nih? Akhir-akhir ini, kemarin sih terakhir habis murusin lomba Sama ikut panitia PKKM dari Unsud Kalau boleh tau, lomba apa nih Kak? Lombanya itu buat video iklan dari PKKM Sama PKKM? Iya PKKM Oke Jadi, aku kan udah stalking-stalking, aku udah cari tau ya tentang Kakak Kalau di Instagram aku lihat Kakak tuh suka ngedance, suka bikin video-video tentang Kakak workout dan seterusnya kan Nah, aku pengen tau nih, awal mulanya Kakak suka ngedance itu gimana? Awal mulanya itu sebenernya dari waktu aku masih SMP Oke Jadi, dulu itu ada tugas buat bikin gerakan tari Itu kan nggak dikasih ketentuan bebas sama gurunya Nah, dari situ awalnya mau tari tradisional Tapi, lagi scroll-scroll Youtube tuh, lihat-lihat video buat referensi Ketemu tuh sama video judulnya Dance Keren untuk Dijoba Oke Nah, dari situ aku nonton, terus aku ketemu sama grup yang namanya Kinjas Nah, dari situ aku terinspirasi, akhirnya aku bawain buat waktu itu pelajaran Habis pelajaran, dapet nilai bagus nih Terus disuruh coba tampil di SMP gitu Berarti, awalnya itu bukan karena Kakak emang minat atau Kakak suka Tapi justru dari pelajaran gitu? Iya, dari pelajaran seni budaya Dan kebetulan dapet nilai yang bagus gitu ya Wah, keren sih itu sih Oke, terus berarti Kakak disitu kan udah tau nih Ternyata Kakak ada potensi dinari Nah, dari situ Kakak emang dari dalam dirinya Kakak tuh pengen mengembangkan itu Atau ada dorongan dari luar atau gimana? Kalau waktu itu sih, keadaannya aku kan dulunya atlet pencak silat Nah, disitu waktu masuk SMP, aku kehilangan sosok pelatih Nah, karena kehilangan sosok pelatih, udah mulai cenuh dengan silat Aku coba buat eksplor di dance Dari yang awalnya coba-coba, ternyata nyaman Terus akhirnya aku cobain diri buat ikut lomba Tapi disitu aku belum mendapatkan suara apapun Nah, dari situ tuh aku udah mulai mendalami dance, buat-buat konten Berarti tuh juga dari SMP? SMP juga Berarti sebelum suka ngedance, Kakak pencak silat itu? Sebelum ikut dance, aku lebih ke pencak silat Selain pencak silat, mungkin ada lagi enggak Kak? Cuma pencak silat Oh, cuma pencak silat aja Oke, tadi kan Kakak udah perkenalan ya Kakak kan dari Prodi Pendidikan Jazz Money, penjas Nah, kalau penjas kan otomatis senang olahraga kan? Ya, itu udah keharusan sih Iya, betul Nah, ngomongin tentang penjas dan dance Kan di penjas ini ada banyak banget olahraga-olahraga yang Apa ya, dilihat orang tuh maskulin Mungkin ada basket, sepak bola, atau futsal, atau olahraga yang lain Yang kalau orang lihat tuh, ih keren cowok ini, cowok itu gitu Tapi kenapa Kakak lebih milih buat eksplorasinya tuh di dance gitu Yang notabene-nya tuh di Indonesia apalagi ya? Itu kayak dance cowok itu kayak masih belum lumrah gitu Kenapa Kakak lebih milih dance? Kenapa aku lebih milih dance itu? Karena menurut aku dance juga maskulin Oke Jadi enggak semua gerakan dance itu gerakan yang melambai Gerakan yang seperti kayak gerakan cewek gitu Oke Enggak semua dance itu bisa seperti yang orang-orang sebut itu Cowok lemas, cowok lembek gitu Enggak Apalagi di dance sendiri kan ada big dancing, ada hip hop juga Itu tuh menurut aku sebenarnya maskulin juga Jadi memang ada bagian-bagian di mana enggak semua dance itu terikat sama perempuan kok gitu ya Kak? Betul Iya ya ya oke Berarti sejak SMP kan tadi Kakak udah ngedance Tanggapan dari lingkungan Kakak mungkin keluarga atau teman-teman gimana Kak? Dulu waktu pertama kali dance di SMP aku dibully satu sekolahan Oh iya Iya Jadi dulu aku udah ada sebutan sendiri waktu di SMP Itu enggak cuma dari angkatanku, angkatan atasku, sampai angkatan bawahku juga semuanya tahu kalau aku ikut dance dan gara-gara itu aku juga dibully Mungkin kalau boleh diceritakan Gimana teman-teman Kakak mungkin nge-bullyingnya tuh bagaimana gitu apakah Maaf ya mungkin ngatain Kak atau Kakak dijauhin atau gimana Kak? Kalau proses pembuliannya Itu aku dulu waktu SMP pernah tampil di acara SMP Pembuliannya itu emang secara verbal Jadi waktu aku tampil mereka udah ada yang teriakin udah ada yang ngata-ngatain juga Terus setelah kejadian itu di sekolah aku sering di seperti dijauhin Kadang juga aku setiap aku lewat pasti ada yang ngomongin aku Itu kalian pasti bisa ngerasain Oke Nah gitu Terus aku juga kayak dikucilkan waktu itu di kelas Mungkin ada banyak yang gak bisa aku ceritain Oke 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 Berarti lumayan dapet banyak tantangan gitu ya Kak Selama Iya banyak struggle-nya Oke itu di SMP Itu SMP Tapi berarti Kakak tetap ngembangin itu sampai ke SMA dan kuliah Atau Kakak sempet merasa aduh pressure ini aku gak kuat atau gimana Kak? Enggak justru karena dibully itu aku jadi punya mentalitas yang lebih kuat Oke Dari situ aku gak berhenti aku tetap lanjutin dance Aku tetap beraniin diri buat bikin konten Buat lanjutin sampai SMA Bahkan sampai sekarang di kuliah aku tetap aktif dance Oke berarti Wah keren sih Kak Mungkin kalau aku yang di posisi itu Aku gak tau ya bakal kayak Wah gila ini padahal aku mau mencoba hal yang baru Tapi justru mendapatkan Ya lingkungannya gak mendukung Ya lingkungan yang cenderung negatif gitu ya Kak Oke tapi aku pengen tau juga nih Kalau dari keluarga Kakak sendiri Kan dari SMP ya udah liat Kakak ngedance Tanggapan keluarga Kakak dari mulai Kakak SMP sampai sekarang masih menekuni dance tuh gimana? Dari keluarga aku sendiri gak ada tuntutan apa-apa Mereka juga gak ngejudge Malah mendukung sih sebenernya Tapi dari ibu Malah pengen aku itu jadi artis aja gitu loh Oh entertain? Iya Oke Karena ada bakat di dance Oh berarti Setelah liat ternyata Anakku punya bakat di dance gitu Yaudah sekalian aja gitu Iya kayak gitu Mungkin apa dimasukin ke komunitas dance Kak Atau gimana Kak? Kalau di daerahku sendiri Di Banjargara Itu belum ada komunitasnya Dulu aku sempet mau buat Tapi karena ya aku belum pernah Belum punya pengalaman Belum pernah ikut organisasi apapun Jadi aku cuma buat-buat doang Gak berjalan Terus sempet ada salah satu organisasi dance Itu di Banjar aktif Sebelum COVID Jadi dari tahun 2018 sampai 2022 Selesai COVID Mungkin karena anggotanya udah mulai pada sibuk sendiri Ada yang kuliah, ada yang kerja Mereka jadi berhenti gitu Tapi untuk sekarang di Banjargara sendiri gak ada komunitas Oh oke Tapi berarti memang Lebih malah didukung gitu ya Iya didukung Dancenya Berarti walaupun anaknya laki-laki Tapi gak menutup kemungkinan buat berkembang Buat eksplor Walaupun dance itu Eratnya mungkin di telinga orang-orang gitu ya Itu lebih erat sama perempuan gitu Nah oke Kakak pernah denger ini gak event 10.000 Lengger Yang kemarin Beberapa waktu yang lalu diadain di Purwokerto? Iya itu aku dateng ke acaranya Oh iya Terus aku juga sempet melakukan dokumentasi Karena ada penugasan dari dosen Oh berarti kakak disitu sebagai videographernya Fotografernya gitu? Fotografer Berarti selain dance kakak emang suka juga di bidang media gitu ya kak? Iya itu juga Oke Nah disitu kan berarti kakak juga lihat ya Disitu ada banyak banget penari Entah itu perempuan dan laki-laki kan ya Nah itu ada juga satu sosok kayak maestro Yang udah sangat terkenal ya itu Bapak Rianto Dia kan laki-laki gitu ya Nah saat dia menampilkan bakatnya Sebagai penari lengger itu kan berpenampilannya kan seperti perempuan gitu ya kak? Nah tapi kita juga tahu kalau dia itu tetap menjalani kehidupannya sebagai laki-laki Dia tetap menikah, tetap punya anak Nah disini tuh aku lagi apa ya Lagi gelisah nih tentang stereotype yang ada di Indonesia Mungkin kakak pernah denger gak ada stereotype yang laki-laki kok ngedance Laki-laki kok nari Laki-laki kok ini itu ini itu gitu Nah kakak mungkin pernah denger ya Pernah Nah Terkait stereotype itu yang masih sangat apa ya Lestari gitu ya di Indonesia Nah kira-kira Menurut kakak nih kenapa stereotype itu masih ada di mindset orang Indonesia gitu Menurut aku menanggapi stereotype yang seperti itu Sebenarnya kalau laki-laki ikut nari atau dance seperti itu Itu situasional Jadi tetap ada bedanya penari laki-laki dan penari perempuan Nah itu pun seperti orang sedang melakukan drama Jadi ketika di atas panggung ketika melakukan tarian atau sedang tampil di mana Itu kan memang kalau kebutuhannya seperti itu Ya dia harus seperti itu Profesional Tapi ketika dibawa ke kehidupan sehara ini Dia harus seperti manusia biasa pada umumnya Menjadi laki-laki Terus untuk Tadi kan ada pertanyaan Kenapa orang Indonesia memiliki stereotype seperti itu dari dulu gitu ya Iya Itu karena di Indonesia sendiri budayanya kan Jarang tuh ada yang cowok ikut nari Dari dulu itu pasti yang ikut nari dari cewek Apalagi yang dari zaman kerajaan kayak gitu kan Iya betul Pasti kebanyakan cewek dong Nah untuk menghibur prajurit Tapi semakin zaman bergembang Laki-laki udah bisa untuk ikut dance Itu untuk ikut tari atau melakukan hal-hal lainnya Yang penting dari aku sendiri harus dipisahkan Di mana kita melakukan dance itu hanya untuk situasional Bagai profesionalitas Tapi dibawa kehidupan nyata Kita gak menjadi seperti itu Oh oke berarti Orang Indonesia tuh masih Pemikirannya Gak semua ya Tapi masih ada yang mikir bahwa Nari kan memang buat perempuan Jadi kalau liat Laki-laki nari tuh Malah jadi tabu dan aneh gitu Padahal enggak ya kak Padahal lu nari kan Saat nari tuh ya saat di panggung aja gitu Terlepas dari itu ya udah Biasa aja lagi gitu Oke Tapi menurut kakak nih Kira-kira bisa gak Stereotype ini di Indonesia tuh Hilang gitu Kalau menurut aku pribadi Mungkin Bisa Tapi itu bukanlah hal yang bisa dirubah oleh Satu orang Dua orang Atau hanya dari komunitas Tarinya sendiri ya Itu butuh Proses yang panjang Karena disitu Bukan hanya Kalau ngomongin stereotip kan Itu udah masuk ke mindset juga ya Bagaimana orang Menjudge orang lain Melihat orang lain Menilai orang lain Nah untuk perubah itu Tentu butuh langkah yang besar Dan gak bisa Hanya dilakukan dengan satu kegiatan Seperti kampanye Atau sosialisasi Jadi Ya atau tidak Menurut aku tidak Berarti Kalaupun bisa Kemungkinannya sangat kecil Tapi kalau dari kakak sendiri nih Mungkin Kan kakak Salah satu orang yang Berarti Laki-laki yang ngedance juga Dan otomatis Kakak pasti pengen Mematahkan Stereotype itu juga kan Kira-kira kakak Udah melakukan Langkah apa sih Buat Sekiranya Biar orang-orang tuh Mindsetnya Enggak kayak gitu terus Gitu Kalau dari aku sendiri Buat matahin Stereotype itu Aku cuma Aku tipe orang yang Bodoh amat Oke Aku gak peduli orang lain Mau bilang aku kayak gimana Aku cuma nunjukin Kalau dance itu bisa keren Kalau dance itu bisa maskulin Dan dance itu Bukan yang selalu gemulai Atau Ya Melakukan gerakan yang Kayak cewek gitu Jadi aku cukup Buat konten Aku ngelakuin Aku ikut lomba-lomba Aku tampil Dan yang aku tampilin tuh Memang yang Menurut aku itu bisa Menunjukin kalau Dance itu keren gitu loh Berarti Lebih ke praktek langsung gitu ya Iya praktek langsung Oke 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 Wah menarik ya Ternyata Stereotype-stereotype ini tuh Harusnya Gak kita lestarikan gitu ya Karena Ini bisa menghambat Mungkin kalau Misalnya gak ada Stereotype ini Udah banyak banget Laki-laki yang Ngedance itu jalan Mungkin tari tradisional Juga banyak laki-lakinya Nah jadi teman-teman Ayo kita mulai Patahkan stigma-stigma itu ya Karena Dance itu Nari itu Gak cuma buat perempuan Nah Terus aku mau Tanya lagi nih Kak Sebenernya Hal apa sih Yang paling Menginspirasi kakak Buat terus Ngedance dan Ngedance terus gitu Hal yang paling Menginspirasi aku Itu Karena aku punya Idola Namanya Finn Nguyen Dia itu Anggota dari Kinjas Dia juga yang Bikin gerakan Buat BTS Dia juga yang Ikut Buat gerakan Buat Siapa itu namanya ya Ada boyband Ada boyband Ada boyband 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 Itu lumayan banyak Nah dari situ Aku lihat Kore gravidia Gerakan dia Dance nya itu Menurut aku Keren Dia itu Gak melakukan Gerakan yang Membuat Peran laki-laki itu Hilang Jadi kita tetap Dianggap laki-laki Dan tetap Terlihat keren Aku Mau jadi Orang yang Seperti dia Bisa menjadi Juara dunia Di dance Bahkan bisa Menjadi seorang Koreografer yang Membuatkan koreografer Untuk boyband Boyband Atau bahkan Untuk kegiatan Gigitan event lainnya Oke Wow Semoga ya kak Amin Nah Tapi kan Tadi kita udah denger ya Kakak dulu Waktu ada SMP Sempat dapet Apa ya Sempat dapet Pressure dari luar Karena temen-temen yang Ternyata malah Gak mendukung Gak supportive Mungkin kalau Untuk saat ini kak Untuk saat ini Kakak masih dapet Apa namanya Masih dapet Feedback yang sama kak Atau justru Temen-temen kakak Malah sekarang Lebih support Kalau untuk sekarang Untuk pembulian Itu udah stop semua Sejak aku Masuk SMA Oke Di SMA itu Udah gak ada yang namanya Ih apa sih Kayak gitu sih Nah itu Orang-orang udah mulai Kayak ya Mind your own business kan Ya betul I do my own thing They do their own thing Ya Nah aku dari situ Udah mulai bodo amat Udah gak pernah dapet Head comment juga Di Entah itu di Youtube Atau di Instagram Aku udah gak pernah dapet Kalau untuk kuliah sendiri Temen-temen aku Semuanya dukung Oke Jadi gak ada yang bilang kayak Ya ngapain sih Dance gitu Udah gak ada Justru malah didukung gitu ya Iya Oke Tapi aku Kepo nih Kakak Walaupun misalnya Temen-temen yang dukung Atau lingkungannya support Tapi kan pasti Dari dalam Diri kakak Pernah ada pressure Atau pernah ada Menghadapi Males kah Atau apakah Nah itu Kira-kira kakak Pernah gak ada di posisi itu Kalau Ikut dance sendiri Justru itu Menghilangkan stres Oh oke Karena Dance itu udah Kalau menurut aku ya Menurut aku dance udah Seperti olahraga Disitu kalian mengeluarkan keringat Disitu kalian mengeluarkan Hormat endorfin Dan tentunya Ketika kalian melakukan Dance Itu kalian merasa bahagia Nah dari situ Dance itu Menghilangkan stres Menghilangkan rasa mager Tapi yang terjadi itu Bukan stres Karena ada tekanan Atau gimana Lebih ke Mental block Jadi Kreativitas Buat gerakan Itu yang Nah itu yang Bukan stres Oh Ini udah mulai Keluar-keluar Ilmu penjasnya ya Guys ya Nah Oke Berarti justru Selama dance itu Kakak malah Tambah Merasakan euforia Yang gak kakak Dapat dari Kegiatan lain gitu Kalian Iya Oke Tapi Apakah Selalu begitu Apa pernah kayak Aduh aku kayaknya Udah mulai Ini deh Sama dance Udah mulai kayaknya Berhenti sebentar deh Kayaknya butuh rest deh Gitu pernah gak kak? Kalau itu Sekarang Oh sekarang? Sekarang Kalau boleh tau kenapa kak? Aku sekarang lebih sibuk Kerja Lebih sibuk buat Bangun karir Karena di dance sendiri itu Belum bisa untuk dijadikan Suatu penghasilan Jadi aku lebih sibuk Buat ngembangin karir aku sendiri Oh Tapi apakah hal ini Membuat kakak Bakal berhenti ngedance Atau Gimana? Kalau ini Enggak sih Misalnya aku ada Waktu lagi Buat tampil Atau buat ikut lomba Atau cuma buat konten Aku masih tetap lanjutin Oke Mungkin dari tadi kan Aku udah tanyanya Tentang Cowok yang ngedance Dance Terusnya Tapi aku mau tanya juga nih Tentang kakak Mungkin Tentang Kan kakak tadi silat juga ya Sempat silat juga Disitu Pasti ada perempuannya juga ya kak Di silat ada Nah Perempuan yang pencak silat itu kan Lumayan jarang juga Mungkin ada juga kegiatan lain yang Apa ya Yang Kok perempuan ini sih Kok perempuan itu sih gitu Nah menurut kakak sendiri Stereotype yang ini nih Yang Meninggikan ketidak setaraan gender Menurut kakak itu Gimana Apakah Itu sebenarnya Apa ya Menghambatkah Atau Kenapa Kenapa ada gitu Kalau dari aku sendiri Cewek ikut pencak silat itu Bukan berarti Dia Kayak cowok Pencak silat itu kan Suatu bela diri ya Nah dari Mengikuti bela diri tersebut Yang diharapkan adalah Cewek itu bisa Membela dirinya sendiri Ketika mendapatkan bahaya Nah Kalau aku sendiri kan Lebih ke yang Prestasi Pencak silat yang prestasi Itu pun Banyak yang Cewek-cewek ikut Karena dari situ Kita Menjadi atlet Bukan berarti Kalau cewek ikut Pencak silat Uh Cewek kok kayak gini ya Cewek kok Malah kayak cowok Ya ikut silat Itu enggak Ikut silat ya Ikut silat Tapi tetap Jadi cewek biasa Tetap jadi cewek normal Bukan berarti kalau Seorang cewek ikut silat Berarti dia Mungkin dianggapnya kayak Oh ini ceweknya kok kayak gini ya Itu bukan enggak gitu Terus Ya Boleh lanjut? Boleh Maaf lah Terus kalau cewek Ikut silat Nanti Tadi kan ada Stereotepnya Nah Kenapa sih ada Stereotep seperti itu Itu kembali lagi Karena dari dulu Jarang gitu loh Emang udah budaya dari dulu Kalau cowok Ya berarti Dari zaman kita masih Bentuknya kerajaan kan Cowok berarti jadi prajurit Kalau cewek berarti Ikutnya yang lain Nah Mungkin kalau dari kerajaan Yang nari itu cewek Kalau yang ikut jadi prajurit Itu yang cowok Kalau dari aku Nangkepnya disitu Oh Karena kalau dari Belajar dari sejarah Bisa muncul secara tetap Seperti itu ya Karena memang sejarahnya Seperti itu Betul Tapi Semakin kesini Kita kan harus mulai belajar Untuk menjadi manusia yang open minded Nah disitu Oke Jadi Sebenarnya kan karena Kalau misalnya perempuan Mungkin juga main bola Atau Ikut tadi pencang silat Itu kan Kelihatannya Kayak Kok ini gak ada Feminim-feminimnya Kok malah jadi kayak laki-laki Tapi itu sebenarnya adalah Hal yang Sama kayak Yang tadi ya Dilakukannya saat itu Setelah selesai dari itu Ya sudah Kita tetap Menjadi diri kita Gitu ya Iya Oke Oke kak Seru banget Ngobrol-ngobrolnya Mungkin aku juga mau Minta pesen gitu ya Dari kakak ya Mungkin di luar sana Banyak juga Orang-orang Yang pengen Mengeksplorasi dirinya Yang mungkin Itu gak sesuai Sama gendernya Mungkin kayak Mungkin aku pengen Latihan bola Atau apa gitu Tapi aku ngerasa Tapi kalau aku main bola Nanti aku Gak kelihatan Feminim Atau ada Laki-laki di luar sana Yang kayak kakak Yang suka ngedance Tapi dia juga Masih terikat Sama stereotype itu Kira-kira Apa pesen kakak Buat teman-teman Di luar sana Pesan aku Buat Kalian Yang mungkin Mau melakukan sesuatu Mengejar mimpi kalian Dan kalian merasa Takut untuk mendapatkan Judge dari orang lain Takut mendapatkan Komentar dari orang lain Kalian cukup Do your own thing And mind your own business Selama kalian tidak merugikan Dan selama kalian tidak Membuat masalah Jangan pernah takut Dan jangan pernah dengarkan Omongan negatif Oke Jadi intinya Terus melangkah gitu ya kak Gak usah dengerin Omongan orang lain Oke Tapi terkait stereotype Yang tadi nih Kira-kira Apa harapan kakak Terkait stereotype Yang tadi Aku harap Semakin berkembangnya zaman Karena kalian kan Bisa membuka internet Sendiri-sendiri Terus juga Di sekolahan-sekolahan Bahkan di level Universitas Sudah mulai diajarkan Bahwa kita Harus menjadi manusia Yang memiliki open-minded Nah dari situ Aku harapannya Stereotype ini Bisa mulai memudar Walaupun aku Gak berharap banyak Tapi Kita bisa memulai Dari diri kita sendiri Jangan memaksakan Kedua orang lain Tapi kita mulai Dari diri kita sendiri Gitu sih Oke Semoga ya teman-teman Stereotype ini Nggak lestari Nggak lestari Nggak terus ada Dan aku harap Kita juga Kayak Kak Jisdan bilang tadi Mulai dari diri kita sendiri Kita patahkan Stereotype itu Supaya banyak Generasi di Indonesia Yang bisa mengembangkan Bakatnya lebih lagi Bisa mengembangkan Minatnya lebih lagi Menuju Indonesia emas ya kak Kan itu kita juga PR buat kita juga Oke Jadi teman-teman Disini kita bisa Belajar ya Bahwa Dari Kak Jisdan sendiri Yang suka dance Dance itu Nggak selalu gemulai Atau Mungkin Hal lain yang ada Di pikiran teman-teman Tapi dance itu Juga maskulin Dance itu juga dibawakan Sesuai dengan Peran kalian Dan Teman-teman Buat kalian Yang memang Ingin Melangkah Ingin explore Buat diri kalian Mungkin Minat ke bidang seni Minat bidang olahraga Atau bidang apapun Tapi Nggak sesuai nih Sama gender kalian Nah Kata Kak Jisdan tadi bilang Nggak apa-apa Perjuangin aja Nggak usah pikirin Apa yang orang lain bilang Karena Urusan kita Ya kita yang harus Melangkah gitu Nah jadi Mungkin Podcast kali ini Aku cukupkan ya kak Aku berterima kasih banget Kakak udah mau menyempatkan Waktunya kesini Kita bisa ngobrol-ngobrol Dan semoga teman-teman Juga mendapat insight yang baru Mendapatkan Apa ya Pengalaman yang baru Dan mindset yang baru Oke mungkin Segini dulu Sampai jumpa Di Space of Thrive Yang selanjutnya Terima kasih kak Terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa